Tiga orang yang pernah lumpuh karena cedera tulang belakang total kini dapat mulai berjalan, berenang, mengayau sepeda, dan bahkan mendayung kanu. Hal ini bisa terjadi berkat implan yang merangsang neuron di susung tulang belakang mereka. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak video ini sampai habis. Dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada 7 Februari tahun 2022 di Nature Medicine, ahli saraf Gregor Cortin di Institut Tenor Riverdale Swiss di Lausanne, dan rekan-rekan yang melaporkan implan pertama yang dirancang khusus untuk mengontrol gerakan dengan meniru sinyal yang biasanya diterima tubuh bagian bawah dari otak dan sum-sum tulang belakang bagian atas. Ini adalah pertama kalinya seseorang yang telah mengalami kerusakan total pada sum-sum tulang belakang dapat berjalan dengan bebas. Teknologi yang sama telah meningkatkan kesehatan pasien lumpuh lainnya, sampai-sampai orang tersebut bisa menjadi seorang ayah. Michael Rocati lumpuh setelah kecelekaan sepeda motor 5 tahun lalu. Sum-sum tulang belakangnya benar-benar terputus, dan dia tidak bisa merasakan adanya sensasi sama sekali di kakinya. Tapi dia sekarang bisa berjalan, karena implan listrik yang telah dioperasi menempel pada tulang bunggungnya. Dalam kasus Rocati, dia kehilangan semua gerakan dan perasaan di kakinya. Namun, Rocati sekarang bisa berjalan. Terima kasih kepada para ahli peneliti di Swiss, yang telah mengembangkan implan listrik yang dipasang oleh dokter, melalui pembedahan ke tulang belakangnya tahun lalu. Ini adalah pertama kalinya seseorang dengan tulang belakang yang benar-benar putus bisa berjalan lagi. Otak mengirimkan sinyal ke kaki melalui saraf di sum-sum tulang belakang ketika manusia memutuskan untuk berjalan. Ketika tulang belakang rusak, sinyal seringkali terlalu lemah untuk membuat gerakan. Implan baru meningkatkan sinyal tersebut, memungkinkan orang tersebut untuk bergerak kembali. Penelian tersebut baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal Natural Medicine yang juga mendokumentasikan bagaimana teknologi membantu pria lain dengan kelumpuan menjadi seorang ayah. Sungsum tulang belakang yang benar-benar terputus mengganggu sinyal listrik dari otak yang memberi tahu bagian tubuh di bawah cedera bagaimana menyeimbangkan dan bergerak mengakibatkan kelumpuan yang biasanya tidak dapat diubah. Tetapi, rantai neuron motorik di bawah pemutusan seringkali tetap utuh. Beberapa kelompok penelitian telah mampu memulihkan beberapa gerakan pada orang dengan cedera tulang belakang dengan menggunakan kembali perangkat yang dirancang untuk memblokir rasa sakit kronis dengan menerapkan arus listrik ke neuron. Kelompok kortin menggunakan pencitraan resonansi magnetik dan komuter tomografi untuk memetakan ukuran dan tata letak neuron di sum-sum tulang belakang dari 27 orang dan menciptakan model prediktif dari sum-sum tulang belakang rata-rata. Ini membantu menunjukkan kepada ahli bedah di mana pada tubuh penerima untuk menempatkan elektroda implan. Para peneliti kemudian menyetel arus listrik untuk setiap individu. Sebuah tim termasuk ahli bedah saraf dari EPFL, Jocelyn Bloch, menanamkan perangkat itu ke tiga orang yang susum tulang belakangnya telah benar-benar terputus yang menyebabkan kelompok di tubuh bagian bawah. Potensi teknologi Setelah implan dipasang, maka orang tersebut dapat mengontrol polasi stimulasi listrik. Misalnya, menggunakan tombol dan tablet untuk menaikkan atau menurunkan setiap kaki. Dalam satu hari setelah implan, ketiga peserta bisa pulih dalam beberapa tingkat gerakan, termasuk mampu berjalan di atas treadmill sementara berat badan mereka didukung. Beberapa langkah pertama sungguh luar biasa, seperti mimpi yang menjadi kenyataan, kata salah satu orang yang menerima perawatan, yaitu Michael Rokati. Para peserta juga dapat mengambil bagian dalam kegiatan seperti mengayuh sepeda dan melakukan jongkok dan menjaga tubuh mereka tetap stabil saat mengayuh kanun. Menggunakan perangkat untuk memandu otot-otot mereka melalui gerakan yang telah diprogram. Pendekatan Terintegrasi Reggie Edgerton, ahli fisiologi olahraga di University of California, Los Angeles, yang bekerja pada stimulasi listrik untuk orang-orang dengan cedera tulang belakang, terkesan dengan tingkat detail dalam makalah tersebut, dan mengatakan pendekatan ini berhasil dengan baik dalam menginterogasikan elemen mikro dari aktifasi neuron tertentu yang terarah dan berjangka waktu dengan skala makro untuk memastikan bahwa seluruh tubuh selaras dengan gerakan. Anda tidak berjalan dengan kaki Anda saja, katanya. Metodo egerton sendiri menggunakan elektroda yang diterapkan pada kulit untuk mengabdihkan neuron tulang belakang secara eksternal, yang katanya mungkin memberikan solusi yang kurang inovasi atau setidaknya menjadi pengganti sementara sampai orang yang terluka dapat ditanamkan dengan perangkat permanen. Pertanyaan selanjutnya, katanya, apakah stimulasi dalam waktu lama akan membantu neuron motorik menumbuhan koneksi yang benar untuk melakukan gerakan tanpa stimulasi? Ini benar-benar mengasihkan, kata Megan Gill, ahli terapi fisik di Mayo Clinic di Rochester, minister, yang juga bekerja pada perangkat stimulasi listrik untuk cedera tulang belakang. Gill menunjukkan bahwa orang-orang dalam peneritaan ini tidak sepenuhnya berjalan dalam satu hari perawatan, sebagian besar berat badan mereka masih tertutpang, tetapi dia terkesan dengan keefektifikan stimulasi. Ahli bedah saraf Peter Grant juga di Mayo Clinic menambahkan bahwa kemampuan perangkat untuk merangsang berbagai neuron secara strategis daripada terus menurut seperti yang dilakukan perangkat sebelumnya akan membantu panel peneliti untuk memahami dinamika pensinyalan sum-sum tulang belakang. Ini dapat membantu upaya di masa depan untuk memulihkan gerakan pada orang-orang yang juga kehilangan gerakan tubuh bagian atas, yaitu suatu proses yang jauh lebih kompleks. Kurtin mengatakan bahwa kelompoknya berharap dapat menyederhanakan teknologi sehingga pengguna dapat mengontrolnya melalui smartphone. Tim telah menerima persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat untuk menguji sistem dalam uji klinis berbasis di Amerika Serikat dengan lebih banyak orang. Kurtin mengatakan, para peneliti berencana untuk fokus pada orang-orang dengan cedera baru-baru ini karena tes pada hewan pengerat telah menunjukkan bahwa hewan cenderung memulihkan lebih banyak gerakan ketika stimulasi dimulai segera setelah cedera mereka. Mereka juga menguji implan otak yang secara langsung mengarahkan instruksi mental ke mesin stimulasi sum-sum tulang belakang. Perangkat ini dapat memulihkan fungsi lain yang sering hilang karena cedera tulang belakang seperti kontrol kandung kemeh dan fungsi seksual. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.